Sementara itu dalam letak pembelaan atau playdoinnya terdakwa Linda Pujia Suti alias Linda mengaku tidak mengerti dituding sebagai muncikari hingga bandar narkoba. Menurut Linda, sejak dirinya terjerat kasus peredahan narkoba jaringan Teddy Minahasa, beragam tudingan telah ditujukan kepadanya. Padahal Linda menegaskan tudingan sebagai pemilik diskotek, muncikari, sampai bandar narkoba adalah tidak benar. Linda menyatakan tudingan yang telah beredar membuat keluarga dan anak-anaknya mengalami depresi serta marah kepadanya. Majelis Hakim yang saya muliakan, penasihat hukum, yang tentu hormat jaksa penuntut umum, sejak awal saya ditetapkan sebagai terperiksa dalam perkara ini. Beragam tudingan telah disebarkan kepada media dan seluruh masyarakat. Bahwa saya telah dituding sebagai pemilik diskotek, seorang muncikari, bahkan seorang bandar narkoba. Dan pada saat ini ingin menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar. Saya juga tidak memahami bahwa saya yang belum memberikan pernyataan apapun telah dicap seperti itu. Di mana hal ini membuat keluarga saya, terutama anak-anak saya, menjadi depresi. Terima kasih telah menonton!